Dugaan perdagangan orang menimpa 4 warga negara Bangladesh di Kabupaten Sukabumi. Kempatnya diduga jadi korban TPPO oleh warga negara asing lain dengan dijanjikan kerja di Australia tetapi melalui jalur Indonesia. 4 orang warga negara Bangladesh diamankan Polres Sukabumi saat berada di Pantai Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Mereka adalah korban perdagangan orang yang diberangkatkan dari Malaysia menuju Australia melalui jalur Indonesia. Kempat warga negara asing itu dijanjikan agen penyalur pekerja untuk bekerja di perkebunan buah dan sayuran di Australia. Kempatnya mengaku harus membayar 30 ribu ringgit Malaysia atau sekitar 100 juta rupiah untuk bisa bekerja di Australia. Mereka akan diberangkatkan ke Australia yaitu dalam bekerja sebagai pekerja di perkebunan sayur. Namun mereka sebelumnya sudah menyetorkan buah sebagai administrasi kepada para yang dibuka pelaku ya. Yaitu sebesar 100 juta rupiah atau 30 ribu ringgit Malaysia. Diketahui sudah dua bulan lamanya mereka tinggal di Indonesia yaitu di Surabaya dan Sukabumi. Polisi bersama pihak imigrasi kini mengejar agen nakal yang menggunakan jalur pelabuhan ratu untuk memberangkatkan pekerja imigran ilegal. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.